Pas saya lagi makan, makan kue, yang dikasih sama orang Aceh itu, kan mereka lagi cari mayat. Jadi pas saya makan kue, tiba-tiba hilang. Bukan manusia, jangan-jangan ya. Aduh, jangan serap dong. Ya mungkin malaikat kali, jangan tinggal sholat, karena tadi kan pesannya begitu. Nah, tapi tadi sebelum menutup segmen sebelumnya, ada kata-kata yang membuat saya ingin sekali bertemu dengan toko inspirasi berikut ini. Tentu, dia adalah seorang survivor yang selamat dari bencana tsunami Aceh tahun 2004. Luntang-luntung 21 hari, kita ingin tahu seperti apa, cara dia bertahan hidup. Ya, dan bagaimana dia menjadi survive hidupnya dengan sekarang menjadi tokoh yang cukup inspirasi. Oke, sempat viral juga kasusnya ya. Berarti saatnya kita jemput dia ya. Eh, jangan serap, Atu. Nah, Tuh. Suka lupa umurnya, melupa waktu. Ah, Pertunis. Hai, Pertunis. Hai, apa kabar? Duduk, duduk, duduk. Ayo, ayo, ayo. Udah duduk kan, udah? Udah, oke. Harus jalan berarti kita ya. Baik, jalankan. Kita ucapkan magic word-nya, satu, dua, tiga. Berangkat, Pertunis! Oke, Pertunis. Kita buka lagi memori tahun 2004. Saya ingat sekali. Karena waktu itu lagi libur, sengaja ngambil libur, gitu kan ya. Lagi kumpul keluarga waktu itu. Nonton berita, tsunami terjadi di Aceh. Itu bener-bener gak bisa, gak bisa berdiri lagi, udah lemes-lemes-lemesnya. Ya, karena total, kalau tidak salah, di Indonesia sendiri sekitar 125 ribu nyawa manusia. Kalau total sama Malaysia, India, Sri Lanka, 250 ribu. Seper empat juta yang menjadi korban tsunami tahun 2004, ya. Dan kisah dari Martunis ini adalah yang sempat viral, ya. Menjadi seorang survivor di bencana sedahsyat itu. Iya, di pagi itu sih kan saya sedang main bola. Sedang main bola, di mana waktu itu main bola? Di kampung. Di tanggal 24 Desember itu tuh, 2004. 26 Desember. Ya, di hari tsunami itu. Kampungnya di pinggir pantai? Enggak, misalnya agak sekitar 3 kilo dari pantai. Ya, tetap aja deket kali. Kamu sedang main bola jam berapa waktu itu? Sekitar jam-jam 8 pagi kan, terus tiba-tiba angin sebentar kan. Siap angin. Ya, siap angin, terus gempa. Pas gempa kami langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman. Jadi, kan saya dipanggil sama mama. Kata mama, tolong panggil ayah di tambak. Kan kebetulan ayah saya dulu dia seorang petani, tambak. Tambak, ya. Petani ikan. Terus saya langsung ke tambak, panggil ayah. Kemudian ayah pulang bersama dengan saya. Pas lagi duduk di dekat jalan, misalnya dekat rumah. Tiba-tiba ada orang teriak ke arah laut. Katanya air naik. Kan orang pikir itu seperti angin. Angin puting beliung. Terus tiba-tiba pas pohonnya jatuh, nampak airnya. Bitar satu pohon kelapa itu lewat. Tinggi ombaknya? Iya, berdirinya cuma selama satu menit ada berdiri. Tiba-tiba jatuh. Pas seruntuh air itu langsung. Iya, lihat. Terus kami langsung lari. Waktu itu kamu lari ke mana? Ke gunung, ke atas, ke arah? Enggak, di daerah Bandaceh enggak ada gunung. Jadi kamu lari ke mana waktu itu? Menjauh dari pantai pokoknya? Iya, kan kebetulan saya lari dengan ibu, adik, kakak. Ya Allah. Terus ayah nyusul ke. Oh, jadi ayah terakhir? Iya, terakhir. Nyusul, lari, terus ombak ngejar. Iya, kan kebetulan saya naik mobil pick up. Oh, oke. Jadi jalannya macet, jalan kampung. Karena semua orang ingin menyelamatkan diri. Iya, jadi pas mobilnya macet, tiba-tiba airnya sudah dekat. Jadi dihantam. Dihantam, terus airnya semakin dekat. Udah tenggelam-tenggelam, kan. Jadi pas saat itu, saya sempat mengangkat adik-adik perempuan saya yang tenggelam. Saya angkat, saya kasih sama mama. Saya kasih, mak, ini adik. Tiba-tiba mereka hilang. Pas saya lihat, udah enggak ada lagi. Udah pada hilang semuanya, ya. Saya kaget pas itu. Mama hilang, adik hilang. Iya, dihilang, kakak hilang. Kamu sendiri apa? Berpegangan pada sesuatu? Iya, saya pegang di mobil pick up itu. Pada saat sekitar kamu semuanya udah air? Iya, emang udah tenggelam. Jadi saya berusaha. Terus tiba-tiba tenggelam. Airnya kan semakin tinggi. Pas tenggelam, berada di atas kasur tiba-tiba. Misalnya kayak seperti kita tidur. Tidur, bangun. Udah ada di atas ini, di atas itu. Jadi kadang sadar. Iya. Enggak sadar lagi itu kali ya. Ingat lagi udah dimana. Iya. Enggak sadar lagi. Sampai kamu sadar total itu dimana? Terakhir kamu tuh berlabung dimana? Kan terakhir, pas kasur itu tenggelam, saya berusaha untuk naik ke atas bangku sekolah. Bangku sekolah. Jadi bangku sekolah itu juga tenggelam. Pas terakhirnya, saya berada di atas pohon yang besar. Ini baru nyangkuti pohon kalau ini? Iya, pohon segede ini ada besar. Terus pohon itu kan langsung diwak ke arah laut di makam Syahkwala. Oh, Syahkwala. Jadi langsung diwak ke arah laut. Saya sadarnya pas azan subuh. Sadar saya. Oh my God, itu berapa? Itu dari pagi kejadiannya kan? Itu, iya, dari pagi. Dan mulanya pagi-pagi. Baru sadar. Sadar-sadar subuh besoknya? Iya, besoknya. Oh my God. Dan selama itu kalau terombang ambing. Terus pas adari itu, saya langsung tidur balik di atas pohon itu. Tiba-tiba paginya sekitar pas matahari terbit, udah ada di atas springbed yang besar. Tapi air udah tidak ada? Airnya lagi surut, surut ke arah laut. Yang ada di sekitar kamu apa waktu itu? Yang ada di sekitar saya mayat semuanya. Oh my God. Di samping semua, di samping springbed. Tidak ada yang hidup? Sudah sadar penuhan, sudah sadar 100%. Masa saya ingat keluarga, tidak ada lagi satu orang pun tidak ada lagi. Jadi saya berusaha untuk bunuh diri. Saya pikirnya sudah kiamat. Yang ada dalam diri saya, oh berarti cuma saya yang tinggal di dunia ini. Umur 8 tahun mengalami semua itu. Tidak kebayang. Nah terus kamu bertahan hidup sendiri? Iya. Bagaimana kamu jalanin hidup setelah itu? Setelah itu kan pas saya lihat ke arah nyubatan, berarti masih ada orang yang hidup di dunia ini. Jadi saya batalin. Jadi saya bersaru untuk cari makanan di situ, makanan yang bekas-bekas yang di bawah air. Jadi banyak di situ, seperti mie instan, air mineral, biskuit biasanya. Banyak. Pas hari ke-17, tidak punya makanan lagi. Cuma tinggal sisanya. Cuma tinggal air minum. Kan pas hari ke-18, tidak ada air minum. Pas lagi turun hujan, minum air hujan. Nampung air hujan itu ya? Iya, nampung. Misalnya nanti ada kayak kulkas yang sudah rusak. Jadi terapung dia, saya ambil. Oke, dan di hari ke-20 itu kamu baru dapat pertolongan? Iya. Ketemu pertolongan? Iya, pertama kan gini, pas hari ke-21, ada tiga orang, orang Aceh, yang mereka lagi cari mayat, kan mayat keluarga. Jadi kebetulan saya panggil. Pak, bang tolong, tolong, tolong. Saya minta tolong, kan. Jadi pertama dia lari karena takut. Dia pikirkan saya mayat, gitu. Lari dia. Di antara sekian banyak-banyak kok ada yang manggil-manggil, gitu kan. Iya. Berapa menit kemudian mereka balik, bertiga. Balik kan, yaudah. Mereka ambil saya, dimasukin ke dalam kota ikan yang itu. Apa itu? Kota ikan. Iya, fiber. Oh, buat apa disimpen di situ kamu? Kali itu kan terlalu dalam dia, sungai itu. Oh, supaya bisa nyebrang. Iya, bisa nyebrang. Supaya nyebrang. Kayak pengganti perahu gitu ya, perahu kecil. Akhirnya kamu diselamatkan sama mereka bertiga. Iya, bertiga. Kan terus kebetulan karena ada wartawan dari Inggris, dari Sky News. Mereka, orang Aceh itu berikan saya kepada orang Inggris, kan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu, sebelum itu, Saya pernah ketemu dua orang Orang yang pakai jubah, kayak orang Arab. Pakai sorban dia, dua orang. Yang satu orang pakai baju hitam, Satu lagi pakai baju putih. Jadi dia pertama pas datang, Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Namanya siapa? Dia tanya tempat tinggal, Tanya di mana sekolah, Tanya berapa umur. Terus pas dia minta izin, kan dia pesan. Tolong jangan pernah tinggalkan salat. Pas hari 21, Pas saya dibawa ke rumah sakit. Sebelum diambil sama orang bule. Kamu gak tahu itu siapa? Gak tahu. Pas saya lihat, kan. Pas saya lagi makan, makan kue. Yang dikasih sama orang Aceh itu, Kan mereka lagi cari mayat. Jadi pas saya makan kue, Tiba-tiba hilang. Wow. Bukan manusia, jangan-jangan ya. Aduh, jangan seret dong. Ya mungkin malaikat kali, Jangan tinggal salat, Tadi kan pesannya begitu. Ya, jangan pernah tinggal salat. Wow. Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu ya. Gak bisa ngebayangin bagaimana anak 7 tahun bisa bertahan 21 hari, Hidup seorang diri, Di tengah, Keadaan yang kacau balau. Kacau temayat di mana-mana. Oke, kita akan masih cerita, Lagi ngobrol dengan Martunis, Dan juga dengan Liza. Ya. Yang satu, Selamat dari bencana alam yang begitu dasyat, Yang satu, Menolong orang dan juga binatang, Yang selamat, Atau butuh bantuan dalam bencana. Ya. Tetap bersama kami di Inspirasi. Terima kasih telah menonton!